Intro Shalom, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dapat menikmati suka dan duka yang silih berganti kita rasakan sampai hari ini Bapak Ibu, apa yang pertama kali kita pikirkan ketika kita misalnya memperoleh suatu keberhasilan atau apa yang pertama kali terlintas di benak kita ketika kita akhirnya bisa menggapai cita-cita yang sudah kita idam-idamkan Biasanya Bapak Ibu respons awal kita jika kita telah menggapai cita-cita itu adalah Yes, saya berhasil, yes I did it Ya, aku berhasil melakukannya Biasanya gitu Duh, memangnya kenapa? Apa ada yang salah dengan respons itu? Tentu aja respons itu tidak salah Wajar kalau kita merasa bangga dengan pencapaian kita Wajar jika kita merasa bangga dengan segala upaya kita Sampai pada akhirnya kita mampu mengerjakan hal itu dengan baik Wajar saja kita merasa bangga Tapi Bapak Ibu respons itu bisa menjadi salah ketika kita hanya berhenti pada membanggakan segala upaya kita saja Respons itu tadi bisa menjadi salah ketika kita stop di titik bangga pada upaya diri kita saja Akan menjadi salah jika kita terjebak pada perasaan puas kepada diri sendiri Seolah-olah segala prestasi, segala cita-cita yang kita gapai itu semata-mata karena upaya dan kerja keras kita saja Nah Bapak Ibu Rasul Paulus Di dalam 2 Korintus 4 Ayat 8-9 mengatakan demikian Kami ditindas namun tidak terjepit Kami habis akal namun tidak putus asa Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian Kami dihempaskan namun tidak binasa Kondisi ini bisa saja membuat Paulus bangga loh terhadap dirinya Karena dia selalu mampu melewati beragam persoalan ketika melayani Tuhan Tapi bagaimana respon Paulus terhadap pengalaman hidupnya itu? Apakah ia pada akhirnya membanggakan dirinya? Apakah ia pada akhirnya membanggakan dirinya dan tim pelayanannya? Jawaban yang ada di ayat 7 Bapak Ibu Mari kita lihat Kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah Bukan dari diri kami Paulus sadar bahwa ia hanya seperti sebuah bejana tanah liat Yang sangat mudah retak dan pecah Tapi Paulus juga sadar Di tengah kerapuhannya sebagai bejana tanah liat itu Ada kuasa Allah yang melampaui kerapuhannya Dan senantiasa memampukan Paulus untuk berkehidupan Paulus sadar bahwa Allah yang menyelenggarakan semesta ini itu senantiasa memampukan setiap umatnya Untuk berkehidupan sesuai dengan kehendak Allah Lalu Bapak Ibu bagaimana dengan kita? Saat ini kita diingatkan bahwa segala sesuatu di dunia ini itu terjadi atas kehendak Allah Sang penyelenggara Jika kita berhasil melakukan sesuatu di dunia ini Ingatlah Itu bukan hanya karena kehebatan kita Itu bukan hanya karena kemampuan kita Itu semua karena perkenanan Allah Yang senantiasa memberikan kepada kita kemampuan untuk mengerjakannya Lantas maukah kita senantiasa menyadari penyelenggaraan Allah Di dalam hidup kita? Kiranya Tuhan memampukan kita Amin